Di sini ada soal, sebuah tangki berisi 12.560 liter air. Jika panjang tangki 4 meter dengan P sama dengan 22 per 7, hitunglah luas tangki tersebut. Untuk mengerjakan ini, kita akan gunakan konsep bangun ruang. Dari soal ini, kita asumsikan bahwa tangkinya tersebut berbentuk tabung, karena dalam perhitungan ini kita akan menggunakan P, dan juga panjang tangkinya ini kita misalkan dengan T. Nah, di sini kan diketahui volumenya yaitu 12.560 liter air, di mana 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Maka, 12.560 liter air ini kita konversikan menjadi meter kubik, karena kan di sini satuan tingginya adalah meter, maka menjadi 12,56 meter kubik. Selanjutnya, rumus yang akan kita gunakan di sini adalah volume sama dengan PR kuadrat T, lalu luas permukaan sama dengan 2PR dikali R ditambah T. Jadi, di sini pertama-tama kita cari dulu R-nya atau jari-jarinya dengan menggunakan rumus volume. Di sini diketahui volumenya adalah 12,56 sama dengan, P-nya kita gunakan 22 per 7, dikali R kuadrat, dikali tingginya adalah 4 meter, berarti kita tulis di sini 4. Selanjutnya, kita kali silang. Jadi, 12,56 dikali 7 sama dengan 22 dikali 4, jadinya 88 dikali R kuadrat. Maka, R kuadratnya sama dengan 12,56 dikali 7 dibagi 88. Jadi, R kuadrat sama dengan 0,999. Nah, ini kita bulatkan menjadi 1. Jadi, R-nya sama dengan akar 1. Maka, di sini kita dapat R-nya sama dengan plus minus 1 meter. Nah, di sini nggak mungkin jari-jarinya bernilai negatif. Maka, di sini kita ambil yang positif. Maka, bisa kita tulis jari-jarinya adalah 1 meter. Selanjutnya, setelah kita dapat jari-jari, bisa kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan. Jadi, luas permukaan sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali jari-jarinya 1 dikali dalam kurung 1 ditambah tingginya adalah 4. Maka, luas permukaan sama dengan 44 per 7 dikali 5. Maka, di sini kita dapat luas permukaannya sama dengan 31,43 meter kuadrat. Jadi, di sini sudah terjawab ya. Luas sakit tersebut adalah 31,43 meter kuadrat. Sudah selesai. Sampai jumpa lagi pada pertanyaan selanjutnya.